Hai berat aku ngangkat tabungkas iya Nah teman-teman aku mau masak ini petih bawang putih cabe aku penyari Genjer lima hari lalu tuh masih utuh tak simpen di kulkas belum tahu tak teh nih enggak layu sama sekali ini mau tak berisi lagi Hai teman-teman jangan lupa subscribe jadi rasanya juga lumayan enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Francisca Sari yuhu kok kurang semangat cinta yuhuu kok kurang semangat cinta yuhuu nah kalian aku mau masak Genjer tapi sebelum masak Genjer aku mau pasang gas Oh ya kemarin aku enggak upload video karena kemarin tuh aku nganterin jarot renang ya swimming terapi air nah hari ini juga nganterin jarot terapi laser sama aku puntur sebelum aku terapi jarot udah mandi aku mau sarapan dulu aku punya nasi hari kemarin tak makan dulu yuk temen aku masang gas dulu ke kompor ya kan biasanya ibu-ibu dirumah kan takut masang gas sendiri di rumah ya biasanya suruh suami biar suami itu meledak duluan Ya Allah ibu-ibu tuh jahat loh kadang Bapak suruh masang gas duluan supaya apa meledak duluan ya tak ajarin ibu-ibu yuk kita harus jadi ibu-ibu rumah tangga yang tangguh kuat ini tak geser dulu udah banget banget ini biasanya kalau kita beli gas ini copot segelnya copot segelnya terus langsung saja ini sudah ada karetnya Hai sebenarnya masang gas itu gampang banget yang penting kabelnya ini jangan ketarik jangan kepaksa biar tidak menimbulkan gesekan dan ledakan terus lalu kita pencet dia kita kita pencet gini teken lalu ini di puter dah nih lo gampang gak meledak tuh terus dicek dulu lu kok gak keluar ya lo bentar 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 ternyata nyala ya nih tuh nyala udah warnanya biru kan tuh ini aku kecilin nah ini cara nyimpannya itu diputer supaya kabelnya itu tidak tetap keteku ketarik atau ke singgol buat anak biasanya ibu-ibu rumah tangga di rumah dan anak kecil anak kecil biar nggak terjangkau kecil langsung saja pakai nah bukan simpel nah udah panas aku siapkan air di aku panaskan air dikit aja nah bang putih tawang putihnya aku geprek ya cepet langsung saja saja ini langsung saja genjirnya datang kecil lagi nah garam secukupnya udah sudah ngerti nah kemarin ada yang nanya Mbak FB nya itu nggak dicuci aku kalau belinya yang premium FB Udang Rebon ini yang premium rese ya itu nggak usah dicuci lagi udah bersih dan stiril ya karena sistem prosesnya pembuatan udangnya biar saat pengeringan itu bersih sistemnya pabrikan ada yang pakai oven jadinya bersih ya stiril ada juga yang sistem natural eh sistem lokal alami itu dijemur di tanah lapang itu campur kena debu campur kena itu naik dangep itu itu yang beli yang kayak gitu harus dicuci bersih ya sebelum masa kalau yang kayak gini karena aku belinya premium beli yang dikit tapi premium itu jadinya nggak enggak perlu dicuci lagi udah bersih banget kita ikuti dulu bismillah dan dulu dan matang sekarang kita ngambil nasi sambil nunggu itu matang nah ini aku punya nasi sisa kemarin Mbak kau masak beras putih ya aku tuh sekali-kali masak beras putih karena stok beras merahku pas habis eh kunti jangan akal stok beras merahnya habis nah langsung di renteng air bekas magikomnya ya langsung makan makan-makan enggak makan sih cukup sayur menurutkan matang tinggal gosong sedikit lah untung sayurnya enggak gosong ya ampun masih kaki siang ini gara-gara udah kemarin tuh ada siapa ya Mbak siapa ya Ayo kemarin ada yang komen aku kemarin masak gencer juga tapi gosongnya aku ketularan gosong ya ampun nggak apa-apa langsung saja kita makan-makan-makan mbak Siska makan pakai kayak gini Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim jam segini aku udah sarapan plafi jangan ganggu plafi aku mau sarapan kamu udah sarapan aku belum eh apakah aduh plafi plis kalau aku kamu kamu makan tuh enggak pernah tak gangguin aku enggak pernah minta makananmu atau plafi itu loh cinta pangku sini aku kalau makan enggak pernah minta makananmu eh kamu plafi makan pernah tak gangguin enggak kok aku maaf kok digangguin kok tukeran aja aku juga capek jadi Siska kamu jadi bisa jadi anjing ya kan tapi aku maka dia makan aku tuh nggak pernah jangan gangguin please eh Jarod dapat rezeki hari ini buat terapi ya buat buat perubatnya Jarod takib terus Alhamdulillah bisa buat dua mingguan ya buat dua minggu terapi tak simpen Bajara terus dikasih lebih buat beli Royal Kanin Ya Allah makanan anjing Sultan katanya dari Kak Marsi semoga Kak Marsi sehat selalu Terima kasih Jarod sudah dikasih rezeki Anabol Anabol sudah dibelikan Royal Kanin Terima kasih banyak meska nggak ngambil 50.000 nggak ngambil seribu pun juga nggak akan ngambil karena itu harus amanah ya karena itu itu rezekinya Anabol terus takib nanti buat terapinya Jarod juga buat dua minggu ke depan kan lumayan ya tepat dua minggu ke depan lumayan buat mere terapinya Jarod juga terus kamu nanti dibeli Royal Kanin kamu Royal Kanin aku nggak minta apa Royal Kaninnya tak makan aja kamu kalau masih ngambil aku makan jadi kalau mereka makan tuh suka eh kalau aku makan suka mereka tuh ngeliatin gangguin mungkin kayak baunya tuh enak ya bumbu tapi nggak pernah aku kasih ya makanan paling dog food country kayak gitu ya mentok country yang paling mahal country ini dapat rezeki mereka dapat rezeki Royal Kanin tuh banyak orang baik kan terus kemarin banyak yang komen Pak kalau piara anjing di dalam kamar nggak ada rezekinya Alhamdulillah justru rezeki mereka banyak sekali dibanding rezeki itu rezekinya Anabol banyak sekali Jarod tuh tiap minggu tuh bisa rapi terus karena ada rezekinya terus Anabol bisa makan itu rezeki dari orang-orang baik dari Tuhan melalui orang-orang baik jadi jangan komentar lah soalnya dia lihat di ayat Al-Qur'an tuh nggak ada anjing itu mengurangi rezeki manusia tidak ada mengurangi pahala juga tidak ada ya hanya Tuhan yang tahu masuk untuk apa Tuhan menciptakan anjing ya kalau memang air liur najis ya tapi kan bisa dibersihin supaya kita tetap bisa berhidup berdampingan sama anjing jadi tapi enggak suka yang enggak suka anjing masih berpikiran anjing itu enggak bagus di piara ya enggak usah piara enggak papa enggak usah maksain tapi jangan komentar orang-orang yang penyayang penyayang anjing gitu kita saling menghargai saja Hai Petmaora Sido Madang aku dadian bismillah Hai eh kasih nanti di Hai kasih kasih nanti dikit tumbang gara-gara aku tuh gagal fokus ya keringetan kan tadi ngangkut gas dari rumahnya Gustan muter ngambil tabung gas beli cepatnya bapaknya Gustan Hai terus apa namanya berat keringetan buka pintu anjing-anjing mau keluar kan enggak kasih keluar dulu ya mencari nahan pintu sama nahan tabung gas bayangin keringetan kan gimana caranya gas masuk anjing nggak keluar kan bisa lewat jendela berat kalau tabung gas itu 12 kilo beberapa tiga segera aku enggak tahu tadi ya Hai kamu kalau makannya ini aku makan sama genjer sama peti aja kunti kelihatan kunti ya Hai emangnya yang liatin aku makan kayak gitu kamu kamu kalau aku makan kamu liatin habis ini tak beliin Raya panggitu dibeliin Kak Marsi dibeliin Raya Kalanin buat kalian tak minta nanti Raya kalian makan tak gaduh wes kalau menangka-nangka masyian ya Hai nasi sama genjer at ya lo ini mereka sampai bengong Hai padahal mereka makan dokter itu yang kontri ya itu udah udah lumayan standar enak gitu ya tapi nggak boleh ngomong-ngomong lumayan standar enak jarut kemarin berenang bisang kakinya tuh mau dorong-dorong yang di belakang terapi renang itu bayar berapa mbak terapi renang itu membayar jarut itu 500.000 kemarin Hai terus apa namanya jadi renang kayak full private gitu memang khusus anjingnya tapi kalau orangnya bersih besar gitu terus ada instruktur perenangnya pelatihnya itu yang gendong jarut tadinya kenalan dulu terus mau dia nyemplung ya anjing sama air itu refleks dia akan refleks otot-otot otot-otot yang biar yang menik kotot-otot yang meninggal sih otot-otot yang mati enggak bisa gerak itu bisa otomatis gerak gitu kecara kemana gerak-gerak semuanya Hai cuman belum berani dilepas pelampungnya Hai nanti kok baterai kulopet yoh ngurupi hai hai cara bentar habis ini tak jemur lagi nanti jemput ke klinik ya jangan akal ya nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku masak kangkung sama ngabisin nasi kemarin masih endul endul karena ada petainya juga terus temen masakan ku hari ini keasinan ya bukan pengen kawin enggak tapi tumbin kasih karena tadi kok gagal fokus ngangkat tabung gas keberatan keringetan terus langsung bikin konten seperti itu Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Kak Marsi dimanapun berada sehat selalu rezeki nya dilancarkan terus pagi ini aku dapat rezeki dari Kak Marsi buat anak bulan aku ya bukan buat aku tapi buat anak bulan aku harus anak amanah ya beli royal kanin sama buat perubatnya jarot Alhamdulillah untuk dua minggu kedepan aku punya tabungan untuk jarot terima kasih banyak rezeki dari Tuhan melalui orang-orang baik di sini seperti itu pokoknya sekali lagi terima kasih semoga menjadi keberkahan buat keluarga disana amin semoga sehat selalu buat kalian semua yang suka nonton videonya Mbak Siska suka komentar juga aku doakan sehat selalu bahagia selalu rezeki nya dilancarkan amin biar bisa nonton Mbak Siska lagi ya kan nanti kalau Mbak Siska nggak ada yang nonton kan sedih ya kan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis thew tak注意 t Asil t tidur t inaugurahi t stories t Итак